Intro Belasan pondok esek-esek yang kerap dijadikan sebagai tempat maksiat bagi pasangan remaja yang tengah di Mabuk Asmara yang berada di sepanjang lokasi wisata pantai Nirwana, kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dibakar dan dimusnahkan oleh petugas Satpol PP. Kegiatan ini digelar setelah banyaknya laporan dari masyarakat setempat yang telah resah dengan ulah para pengelola lokasi wisata yang sengaja menyediakan bisnis lendir di kawasan tersebut. Satu persatu pondok esek-esek yang berada di sepanjang kawasan wisata pantai Nirwana, kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ini dimukar paksa oleh petugas Satpol PP. Pondok-pondok masyarakat ini kemudian langsung dibakar di lokasi tersebut agar tidak kembali digunakan oleh pemiliknya. Sebanyak 15 unit pondok esek-esek di kawasan ini dibakar oleh petugas Satpol PP, Kota Padang dalam Razia Pekat yang digelar pada Senin siang. Petugas juga menemukan sebuah gubuk yang terbuat dari terpal plastik berukuran 1x1 meter yang berjejer di dalam hutan yang diduga digunakan sebagai tempat penyaluran hasrat sesaat para pasangan remaja yang tengah haus di Mabuk Asmara. Di lokasi ini petugas juga menemukan sebuah alat kontrasepsi bekas pakai yang berserakan di sekitar lokasi. Lokasi yang berada di daerah perbukitan dengan panorama pantai wisata kerap dijadikan modus oleh para pedagang dan pemilik warung untuk menjalankan bisnis esek-esek yang menjadi ditarik bagi pasangan muda-mudi yang tengah di Mabuk Asmara. Pemusunan gubuk-gubuk masyiat di kawasan ini berdasarkan atas laporan dari masyarakat setempat yang resah dengan ulah para pedagang yang kerap memfasilitasi kegiatan maksyiat di kawasan tersebut. Pemusunan gubuk-gubuk masyarakat dengan kita bakarin ini semua besok tidak ada lagi pondok-pondok remu di sini.